Intro Ketua tim pemenangan pemilu DPP Partai Gol Karkal tim Andi Chopin Hasdam resmi mendaftar ke Partai Nasional Demokrat sebagai bakal calon wakil gubernur Kedatangan mantan orang nomor 1 kota Bontang ini disambut Sekretaris DPW Partai Nasdem Haja Patimah Ashari di Sekretariat DPW Partai Nasdem Jalan Gatot Subroto Samarinda pada Rabu 3 Mei lalu Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Kota Bontang ini diketahui telah mendapat mandat dari Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid untuk berpasangan dengan Rita Widyasari pada pemilihan gubernur 2018 mendatang Dalam paparannya, Ketua KKSS Kaltim ini mengatakan pilihannya mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur diakui bukan perkara mudah Namun kesuksesannya membangun kota Bontang dalam kurung waktu 10 tahun ia jadikan modal utama untuk memperkuat gubernur yang ia dampingi nantinya Niat saya hanya satu adalah ingin memperkuat gubernur yang terpilih kalau ada yang mengajak sepasangan sama-sama Yang kedua tentu kita ingin bagaimana memperkuat pemerintahan di Kalimantan Timur ini karena kita sudah lihat sekarang ini bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana kondisi APBD kita dengan turunnya harga minyak gas batu bara di Ketua Nasional Ditambahkan Sofyan, meski nantinya ia tidak terpilih sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh partainya namun ia tetap berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari pemenangan pada partai yang telah membesarkan namanya itu Saya kira begini ya, optimis atau tidak itu ini kan ada mekanisme partai Saya tidak bisa mengatakan pasti saya atau apa namanya saya serahkan mekanisme lah kalau saya, saya kerja kalau bukan saya, saya kan Ketua Pemenangan Timur saya harus bisa bekerja Di sisi lain, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem H. Fatima Ashari memandang sosok Sofyan Hasdem sebagai toko yang agamis dan jenius dan punya kedekatan dengan toko-toko senior di Partai Nasdem Kakak Sofyan, bukanlah figur yang baru beliau figur yang terkenal dengan agamisnya kemudian juga dengan kecerdasan beliau mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kepentingan masyarakat kami Amin Dari Samarinda, Expos TV melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!